Terima kasih telah menonton Kenaikan harga telur tersebut mengalami kenaikan Pedagang telur di pasar atas kota Cimahi, Acong, 32, mengatakan Kenaikan harga telur tersebut sudah terjadi sejak bulan Ramadan dan hingga Saat ini belum ada tanda-tanda akan mengalami penurunan Biasanya kenaikan harga telur itu, kata Acong, karena harga pakan mahal Sehingga kondisi ini menyebabkan para peternak harus menaikan harga jual Agar mereka tidak terlalu rugi Meski harganya mengalami kenaikan yang signifikan Pihaknya memastikan stok telur hingga saat ini masih aman karena pasokan lancar Tetapi pendapatan menurun karena konsumen mengurangi pembeliannya Ketua Satgas Pangan Polres Cimahi, AKP Lutfi Olot Gigantara mengatakan Berdasarkan keterangan dari para pedagang Bahwa kenaikan harga telur ini karena bandar yang ada di Jawa sudah menjual dengan harga tinggi Ketua Satgas Pangan Polres Cimahi 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 Pak pembeli gimana pak menurut sekarang pak? Kurang pak, kurang ya Karena harga baik, mahal, jadi pembeli jual kurang Kalau normal pak berapa sih sebelumnya pak? Di angkat berapa? Kalau normalnya biasanya 3534 pak 3534 sampai 32 Kalau sekarang jualan 40 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya